Kembali bersama kami di Fakta 62, ya petugas kembali bubarkan remaja SCBD atau sebutan untuk remaja Sudirman, Citayam, Bojong, dan Depok. Pasalnya mereka berkerumun hingga larut malam. Dan informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 62. Saya Indah Setiani undur diri, semangat pagi dan semangat beraktifitas untuk hari ini. Sampai jumpa. Fenomena remaja yang menamakan komunitas Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok, atau SCBD Kian Mara. Kumpulan yang juga beken Citayam fashion stylenya ini pun kerap berkerumun hingga larut malam. Menjaga ketertiban, antisipasi gangguan keamanan, sekaligus tegakan protokol kesehatan. Selasa malam petugas kembali bubarkan remaja yang masih bergerombol. Pembebanan kerumunan remaja ini salah satunya di terowongan Kendal Menteng, Jakarta Pusat. Bagaimana kita mengantisipasi gangguan kamtimas? Supaya sebelum terjadi, kita sudah antisipasi. Ya, emang kadang-kadang itu kami juga menghimbau kepada adik-adik yang tanggung-tanggung ini yang umur 13 tahun sampai 15 tahun ini. Ayolah adik-adik sekalian, jangan nongkurung-nongkurung lah sampai larut malam. Patuh, para remaja sekaligus saling menghimbau sesamanya untuk ikuti imbauan yang ada. Jajah itu emang orang nggak pernah bawa sampah sembarangan. Tapi untuk saat ini, karena Jajah sering main di sini, buat teman-teman Jajah, mohon ya. Jajah di sini juga punya nama. Jadi, kalau misalnya mau bawa sampah tuh pada tempatnya aja. Kedua, untuk waktu main juga, kalau bisa, ikutin dan taatin peraturan protokolnya. Hindari remaja datang lagi di malam hari. Selama marak fenomena ini patroli rutin berlangsung hingga pagi hari. Rifki Rizki Ansori melaporkan untuk NET.